Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, Bapak Rektor Universitas Pajajaran ke-10, Profesor Doktor Insinyur Ganjar Kurnia, hadir di sini juga beliau sebagai Ketua Senat Akademik. Kemudian Profesor Doktor Metri Hanggono Ahmad, Rektor Universitas Pajajaran ke-11. Pimpinan dan para anggota Majelis Wali Amanat, termasuk tentu saja tadi ada Bapak Gubernur Jawa Barat, sebagai anggota Majelis MWA. Kemudian juga pimpinan Senat Akademik dan para anggota. Pimpinan Dewan Profesor dan para anggota. Pimpinan Universitas, Fakultas, Guru Besar, Dosen, Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Pajajaran, Ketua Ikatan Alumni, BMKMA, serta para pengurus Dharma Wanita Persatuan, para orang tua yang kami muliakan, dan para wisudawan yang kami banggakan, dan para mahasiswa yang kami cintai, serta tapu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah harib alamin, untuk kesian kalinya, kita bersama mendapat izin dan ridho Allah SWT untuk kembali bersama-sama berada dalam majelis upacara wisuda lulusan Universitas Pajajaran, bertemu langsung secara tatap muka di ruangan bersejarah Draha Sanusi Harjadinata, Kampus Iwa Kusuma Sumatri di Pati Ukur. Dan juga terima kasih bagi para wisudawan yang hadir secara online. Majelis upacara wisuda ini merupakan gelombang pertama di tahun ajaran 2022-2023 beriringan dengan komitmen Universitas Pajajaran untuk kembali bangkit dan kuat dalam situasi pasca COVID-19. Dengan izin Allah SWT sebanyak 3123 akan di wisuda pada 4 hari ini. Bagi para wisudawan, orang tua dan hadirin yang memilih untuk mengikuti wisuda ini secara daring, semoga tetap dapat mengikuti seluruh rangkaian proses ini dengan hikmat, penuh antusias, dan berbahagia. Para wisudawan yang kami banggakan, momen wisuda adalah titik istimewa, hari istimewa, dalam linih masa lulusan perguan tinggi. Momen ini sepantasnya saudara semua merayakan dengan bahagia dan penuh rasa syukur bersama orang-orang tersayang, orang-orang yang telah memberikan doa, dan orang-orang yang telah mendukung selama saudara segisudawan studi di umpat. Oleh karanya, mari bertekad untuk tetap berbuat yang terbaik dalam mengamalkan ilmu yang telah saudara pelajari selama ini. Saya dan pimpinan tentu saja, pada khususnya, berharap agar saudara tidak terlena dengan momen ini. Saudara justru sedang dalam tahap awal sebuah perjuangan berat yang nanti tidak jauh dari tempat saudara berpijak saat ini, yaitu di tengah masyarakat, lingkungan sekitar Anda. Saya perlu mengingatkan bahwa menjadi lulusan setelah lebih dari dua tahun pandemi adalah sebuah tantangan tersendiri. Hal ini berarti bahwa saudara semua harus terjun ke tengah masyarakat post-COVID dengan berbagai keunikan dan kebiasaan baru. Ini merupakan tantangan, bisa mudah, bisa tidak mudah. Oleh karena itu, lulusan UNPAD harus memiliki kemampuan untuk menjadi manusia yang adaptif, mampu membaca peluang, penuh kreatif, dan mampu siap menghadapi tantangan, dan yang paling utama adalah optimistis dan mampu menularkan optimisme kepada masyarakat luas. Para undangan yang kami hormati dan para wisudawan yang kami banggakan, UNPAD tengah menetapkan positioning dalam peta pendidikan tinggi di Indonesia dan dunia. Dari sekian banyak cita-cita yang mengiringi semangat UNPAD untuk bermanfaat dan mendunia, terdapat satu konsep yang jelas memperlihatkan visi, misi, dan tujuan UNPAD. Konsep tersebut berbicara tentang UNPAD sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bukan sekedar mencetak sumber daya manusia yang berkarakter, berpendidikan, unggul, namun lebih spesifik lagi membina setiap sivitas UNPAD untuk menjadi talent bangsa yang berkualitas dan bermanfaat. UNPAD mengartikan istilah talent sebagai sumber daya yang memiliki potensi tinggi, berkarakter, berkualitas secara akademis, sekaligus manusia yang produktif, inovatif, dan mau bekerja keras memberikan manfaat kepada bangsa dan dunia. Seorang talent adalah manusia yang cerdas, berprestasi, tapi juga penuh perhatian pada berbagai permasalahan masyarakat di sekitarnya, serta mau dan mampu untuk terjun langsung ke tengah masyarakat dan memberikan solusi. Kami yakin para wisi, wisudawan UNPAD akan berperilaku seperti itu. Ini berarti nilai akademis sempurna saja tidak cukup sebelum para wisudawan mau bertindak, berkontribusi menyelesaikan berbagai permasalahan di sekitarnya. Maka dari itu kami berharap setiap lulusan UNPAD termasuk saudara-saudara wisudawan hari ini siap menjelma sebagai manusia berkarakter dan terdidik yang akan bertransformasi menjadi human capital dan sekaligus talent bangsa Indonesia. Saudara harus meyakini bahwa saudara telah memiliki keterampilan intelektual yaitu kemampuan berpikir kritis, memiliki karakter kuat dan kemampuan menubuhkan kebajikan intelektual untuk kemaslahatan yang menebar manfaat bagi dirinya, keluarga dan masyarakat. Janganlah berhenti memperbanyak gagasan dan karya berkualitas yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain baik secara nasional juga tentu saja Jawa Barat maupun internasional. Hadirin yang berbahagia berbanggalah telah menjadi bagian dari UNPAD yang terus menuai berbagai prestasi baik nasional maupun internasional. Selain peningkatan prestasi pada pemeringkatan QS World University Ranking 2023, di tahun ini juga UNPAD berhasil menambah 21 program studi yang teraktifasi unggul. Target UNPAD masuk top 500 dunia pada tahun 2024 pastinya kami membutuhkan dukungan alumni Anda sekalian semua untuk ambil bagian di dalam mewujudkan UNPAD top 500 dunia pada tahun 2024. UNPAD tidak lupa saya mengaturkan apresiasi kepada para mahasiswa UNPAD yang telah menyumbangkan berbagai prestasi luar biasa hingga saat ini. Ada UKM Sonrizi Kempo UNPAD yang meraih medali dalam kejualan nasional 2022. Juga ada unit SAR UNPAD juga ada perwakilan mahasiswa yang meraih medali pada kompetisi catur internasional tingkat Asia. juga ada prestasi yang meraih pada Regional Medical Olympiade 2022 dan masih banyak prestasi lain. Para undangan yang kami hormati serta wisudawan yang kami banggakan. Dalam kesempatan ini secara khusus saya mengaturkan apresiasi kepada para wisudawan yang lulus dengan predikat terbaik untuk setiap jenjang. Semua wisudawan adalah terbaik tapi ini ada yang diberikan penghargaan karena paling terbaik. Mari kita sambut pertama. Wisudawan terbaik program doktor diraih oleh Saudara Muhammad Deni Yohansah dari program studi matematika Fakultas Matematika Pengetahuan. Kemudian wisudawan terbaik program magister diraih oleh Saudara Fira Fuji Arini dari program studi fisika Fakultas MIPA Wisudawan terbaik program spesialis diraih oleh Saudara Yohanes Yopi Purnomo dari program studi Bedah Mulut Fakultas Kedokteran Gigi. Kemudian wisudawan terbaik program profesi diraih oleh Saudara Prili Mutiara Sandi dari program studi Apoteker Fakultas Farmasi Farmasi Kemudian wisudawan terbaik dari program Sarjana diraih oleh Saudara Klaresa Sifal Salsabila Kusuma dari program studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Kemudian wisudawan terbaik dari program Sarjana Terapan diraih oleh Saudara Faradiba Gretna Miryanda dari program studi administrasi pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Selanjutnya apresiasi khusus kami berikan kepada wisudawan paling senior secara usia berasal dari program doktor yaitu Saudara Edison Gunawan Sirodi dari program studi teknik geologi Fakultas teknik geologi usia 67 tahun 3 bulan 10 hari lalu ada wisudawan termuda dari usia yang berasal dari program Sarjana yaitu Saudara Nasma Safa Zahira dari program studi kedokteran gigi Fakultas kedokteran gigi usia 20 tahun 22 hari hadirin undangan yang berbahagia kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para profesor dan sejawat dosen yang telah berbagi ilmu dan mengantarkan keberhasilan para wisudawan terima kasih pada seluruh tenaga kependidikan dan para pemangku kepentingan yang telah melayani dan berkontribusi pada penyelenggaraan pendidikan para wisudawan dan terima kasih pada pamit tiap laksana wisuda yang telah bekerja keras mensukseskan acara proses ini dan terima kasih pada hadirin yang terhormat para orang tua wisudawan dan para tamu undangan yang dengan penuh perhatian dan kesabaran mengikuti upacara wisuda ini baik luring maupun daring di akhir pidato ini izinkan saya memberikan beberapa hal pesan untuk para wisudawan pesan ini bukan dari saya pribadi tapi dari kami semua warga Universitas Pajajaran pesannya begini Wahai wisudawan langkahmu sampai di ujung sudah namun ini bukan sekedar akhir yang indah kau masih harus merajut mimpi meneruskan langkah bukan waktunya terlena dalam gempita belaka Wahai wisudawan andalan kami semua jakalah setiap langkahmu dengan kerendahan hati ilmu dikuasai bukan karena sekedar diberi bukan karena kehebatan dan kekuatan pribadi yang hakiki namun berkat kuasa Allah yang maha menghendaki Wahai wisudawan andalan kami semua kami bukan sekedar ingin melihatmu kaya raya sesungguhnya kami menantimu menjadi insan yang mulia kami tak ingin engkau hanya sekedar pintar sesungguhnya kami mau sedekah ilmumu bagi umat akhlakmu yang terpelihara baktimu yang bersahaja untuk menjadi manusia yang bermanfaat dan mendunia semoga Allah s.w.t senantiasa melindungi kita semua amin ya ya roba alamin bilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih